Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 67 Segera setelah itu Sofia mengeluarkan firmannya, yang isinya mengatakan Siopo mendapat pangkat kehormatan, yaitu Graaf, gelar kedua dari Raja Muda, dan diberikan pula wilayah kekuasaan dengan tentaranya Setelah itu Sofia memerintahkan pada menterinya untuk menulis sepucuk surat yang ditujukan pada Kaisar Tiongkok dan yang ditugaskan mengirim surat itu adalah Siopo yang dikawal oleh Pasukan Kozak dan Utusan Losat Di samping itu Siopo dihadiahkan banyak uang emas, perak, dan juga permata, serta banyak lagi yang lainnya Buat Kaisar Tiongkok Sofia juga memberikan hadiah yang cukup banyak Hal itu dimaksudkan untuk tanda persahabatan Sebagai pengiring atau pelayan pribadi Siopo, Sofia pun memilih dan menyerahkan sejumlah pria yang tampan-tampan, agar Siopo memperoleh pelayanan yang menyenangkan selama dalam perjalanan itu Ketika tiba harinya Siopo harus berangkat menjalankan tugas itu, Sofia berat sekali melepaskannya, selama beberapa bulan mereka berdua tak pernah berpisah, dan kali ini mereka harus berpisah untuk sekian lama Pada suatu hari Siopo berangkat dengan menunggang kuda pilihannya yang diiringi dengan Pasukan Kozak Ia melarikan kudanya di antara angin musim semi, dan kaki kuda mereka terdengar sangat asik sekali Hal itu membuat Siopo senang dan ia berkata dalam hati Setelah aku lolos dari ancaman maut sekarang aku dapat pulang dengan mengepalai pasukan tentaraku ini, padahal aku hanya dapat membantunya sedikit saja pada putri itu Semua ini berkat aku banyak melihat dan mendengar cerita itu, pada suatu hari tibalah rombongan Siopo di Tiongkok tepatnya di kota Pahya Kong Chin Ong, Seung Gota dan yang lainnya merasa heran bercampur girang dengan kedatangan Siopo, apalagi mereka melihat Siopo pulang dengan tidak kurang suatu apapun, dan kedudukan sebagai utusan dari bangsa asing Semenjak Siopo berangkat dengan pasukan airnya dahulu itu, ia lalu tak ada kabar beritanya lagi Pernah beberapa kali pemerintah memerintahkan untuk mengadakan penyelidikan tetapi hasilnya tidak ada, hingga orang melupakannya Ketika itu jangankan Siopo sendiri, perahu layarnya pun tak tampak, karena itu mereka menganggap Seng Badai telah membinasakannya Kaisar Konghie pun girang sekali, ia lalu memerintahkan seseorang untuk memanggilnya menghadap Siopo sangat kelembira menyaksikan rajanya girang, maka setelah masuk secepatnya ia memberikan hormat pada junjungannya, dan setelah itu ia memberikan keterangan sebelum ditanyakan Dalu sewaktu Kaisar Konghie memerintahkan untuk menghancurkan kaum Sin Leonglei dengan membawa pasukan air juga untuk membekuk Ibu Suri Maka di samping ia mentitahkan tugas hambanya, ia senang mendengar berita bahwa pulau itu telah hancur Hanya sayang Ibu Suri itu telah berhasil meloloskan diri, sebaliknya Siopo sudah berhasil mengikat tali persahabatan antara negara Losat dengan negaranya Karena girangnya reja terus menanyakan hal itu sampai berulang-ulang kali sampai jelas, dan Siopo menerangkan segalanya sampai pada soal putri Sofia yang bertindak dan memperoleh kedudukannya yang agung dan berkuasa Kaisar Konghie tertawa Kau hebat! Dengan apakah kau mengajari wanita bangsa Losat itu mengangkat dirinya? Tanyanya Siopo tersenyum Besoknya, Kaisar Konghie mengizinkan utusan Kaisar itu untuk menghadapnya di istana Kaisar Konghie menyambutnya dengan baik, dan ia menerima hadiah dari putri Losat itu Sebaliknya ia pun memberikan bingkisan kepada putri Losat berupa barang-barang dari Tiongkok Sedangkan Siopo ditugaskan untuk mengantarkan tamu dari bangsa Losat itu bekeliling Para tamu utusan dari negara Losat itu sangat kagum menyaksikan Tiongkok yang telah memiliki meriam-meriam besar Di lain waktu setelah utusan itu pulang, Kaisar Konghie mengangkat Siopo menjadi Tiong Yong Pek Graf yang setia dan gagah Hingga para menteri memberikan kata selamat padanya Sementara itu Siopo mendapatkan kenyataan Oeie Congpeng dan yang lainnya belum juga pulang ke Kota Raja Ia menerga bahwa mereka itu takut karena kepala perang mereka lenyap Karena itu ia lalu memerintahkan dua orang untuk memanggil mereka pulang Pada suatu hari Kaisar memanggil Siopo ke kamar tulisnya untuk memperlihatkan tiga helai surat laporan yang diletakkan di atas meja Siopo mendekati surat laporan itu untuk melihat lebih jelas lagi Ia mendapatkan kenyataan yang ia tidak mempunyai pegangan Dan ia meminta pada rajanya untuk memberikan gambarannya Konghie tersenyum lalu mengangkat tangannya untuk memberikan isyarat dengan jarinya Dan telapak tangannya dibuka untuk memperlihatkan gerakan bacokan sebanyak tiga kali Melihat isyarat bacokan itu Siopo tertawa Hamba mengerti sekarang itulah laporan dari Gong Sam Kui, Xiang Kohie dan Keng Cheng Tiong Ketiga pengkhianat itu, jawabnya Kau memang sangat cerdas sekarang coba kau terka ketiga laporan itu kata Kaisar Sulit bagi hamba untuk menerkanya Apakah laporan itu datangnya bersamaan tanya Siopo? Tidak Namun beda hari tak seberapa jauh, jawab Kaisar Rupanya pikiran ketiga pengkhianat itu satu rupa Apakah pikiran itu hamba tidak dapat menerkanya, akan tetapi isi laporan itu bernadakan kurang baik, kata Siopo Konghie menepuk meja, lalu katanya benar terkaanmu Laporan yang pertama datang dari Xiang Kohie si tua bangka Dia mengatakan yang usianya sudah lanjut, berniat mengundurkan diri untuk pulang ke Liao Tong Tapi ia membiarkan putranya, Xiang Chin Sam tinggal menetap di Kuei Teng Menurut aku jikalau benar Xiang Kohie ingin kembali ke Liao Tong Tak usah putranya tinggal di Kuei Teng Rupanya Heng Chang Toak dan Gou Sam Kui mendengar tentang laporan Xiang Kohie itu Lantas mereka mengajukan laporan masing-masing Berkata begitu Raja mengambil sehelai laporan Ini dia laporan Gou Sam Kui Katanya pula, ia mengajukan alasan bahwa ia sudah lanjut usia dan lemah Dia menyebut tentang pengunduran dirinya dari Xiang Kohie Aku menduga ia hanya hendak mencoba-coba hatiku Berani atau tidak meluluskan permintaannya itu Jelas dia bukannya bertindak sendiri-sendiri Justru dia berserikat dengan Xiang Kohie dan Heng Cheng Chong Kemudian Raja mengambil laporan yang kedua Lenilah laporan Heng Cheng Dia menyebutkan bahwa dia sudah berperang Dia ingin beristirahat dan demikian pula Xiang Kohie mau mengundurkan diri Tapi anehnya, pernyataan mereka sama Yaitu bahwa sementara itu mereka tidak mau melepaskan kekuasaan Apakah mereka masih memandang matlah terhadapku Saking mendongkolnya Kaisar melepaskan atau melemparkan surat itu ke atas meja Jika demikian adanya, jelas sudah maksud utamanya mereka itu, kata Siopo Oleh karenanya Seri Baginda, baiklah dikirim angkatan perang guna menghukum mereka itu berikut semua anggota keluarganya masing-masing Semua harus dihukum mati Apabila mereka berdiam saja Tetapi satu kali mereka bergerak maka ada alasan untuk kita menghukumnya Bagus, Seri Baginda dapat memikir sempurna si kacung memuji Raja menatap hambanya itu Apakah kau memikirkan buat memimpin pasukan perang penghukum? Tanyanya kemudian sambil tertawa Selain hamba ini bocah cilik Mana dapat memimpin Sabtu Angkatan Perang? Paling tepat Seri Baginda lah yang dapat memimpinnya Dan hamba hanya dapat di depan membuka jalan dan memasang jembatan sampai ke Inlam Jawab Siopo Konghye menyerahkan rekesnya pada Pak Tai Menteri yang berpangkat Tai Kaksu dari Istana Tiongho Atian Dan merangkap Li Pou Siang Siye Ia meminta agar para menteri membacakan atau mengutarakan masing-masing pikirannya Seri Baginda Ketika orang raja muda itu mengundurkan diri bukan maksud hati yang sungguh-sungguh Tapi mereka ingin mengukur kemampuan pemerintah Kata Kong Ching Ong Kia Dimana ketiga-tiganya menyebut mereka tempat penting bagi segi ketentaraan Tapi mereka minta mengundurkan diri Sementara itu tempatnya tidak mau dilepaskan Jadi menurutmu mereka tak usah dikeluarkan tanya raja W.E. Cuciak tidak menjawab langsung pertanyaan junjungannya itu Tapi ia menyebut Talo Ocu yang tak suka dengan peperangan Memang perang itu berbahaya karena rakyatlah yang menjadi sasaran Namun apakah kau pikir masalah tersebut akan selesai dengan memberikan hiburan Apakah kau pikir terjadi pemberontakan apabila akan terjadi pergeseran Kata Baginda Benar, sahut Boan Chin Raja lantas menanyakan pikiran Tai Hak Su Bagaimana dengan kau tanyanya Kedudukan ketiga raja muda disebabkan pemerintah hendak membalas casanya Sekarang ini mereka tidak melakukan kesalahan besar Maka kalau dipecat mereka akan berkata bahwa pengorbanannya selama ini tidak dihargai sama sekali Jawab Lip Tic Siaupo mengharapkan agar orang Boang Chiu itu menentang pikiran para menteri yang menentang terjadinya pemecatan Tapi Boang Chiu merasa perlu dukungan terhadap menteri Akhirnya ia pun menambahkan keterangan Kau salah mengerti, kata Siaupo Son Gerong mengira junjungannya itu memujinya Kau pandai ilmu silat dan perang Bagaimanakah pendapatmu kata Kaisar terhadap Tai Hak Su Sebenarnya hamba tidak pandai Namun kebaikan hati hamba hingga menjabat sebagai menteri Pendapat hamba kalau ketiga raja muda itu digeser ke Liao Tong Sedangkan pasukan mereka terdiri dari beberapa laskar Maka itulah yang perlu dipikir Apakah itu perlu dipikir? Liao Tong menjadi wilayah yang besar dan di sana terdapat kuburan leluhur kita Kalau raja muda mempunyai maksud Siaupo Dengan jumlah tentaranya itu mereka sukar dikekang Raja berpaling kepada pengpaus Siai Bengcu, menteri perang Lemilah urusan yang termasuk di dalam kekuasaanmu Bagaimanakah pendapatmu? Sri Baginda cerdas luar biasa Pandangan Baginda jauh di waktu menghadapi segala urusan Biasa Sri Baginda melebih kami seratus kali lipat Mengenai soal raja muda itu Sebenarnya mereka digeser atau tidak itu sama-sama ada cacatnya Ada juga keburukannya Memikirkan masalah itu beberapa malam hamba tak dapat tidurnya Sekarang ini menurut pikiran hamba Sebaiknya Sri Baginda sendiri yang memutuskannya Kami semua menurut saja Hamba percaya keputusan Sri Baginda takkan gagal Bahkan sebaliknya itu akan berhasil baik Akhirnya pasti Taikit Taili, Bansu Ciali Berlaksa urusan terwujud dengan benar sesuai dengan apa yang telah diharapkannya Siawoto kagum terhadap menteri perang itu dan berkata Dari seluruh menteri di istana ini tak ada yang kepandainya Melebih kepandain menteri yang satu ini Dia sangat pandai menepuk punggung kuda Orang semacam dia perlu kuangkat sebagai buruku Kelak di belakang hari mahluk ini pasti berhasil menanjak tinggi di kepangkatan Dia akan sangat beruntung berbahagia dan mulia Bocah ini berpemandangan jauh Benar seperti apa yang dia pikir Kelak di belakang hari Bengcu memang bakal mendapat kepercayaan yang besar sekali dari Kaisar Konghye Kaisar tersenyum Harap Sri Baginda ketahui Hamba bukan memuji tapi ini bukti Bicara yang benar apa yang terlihat Kata Siawoto semenjak kementerian peperangan mendengar berita tentang gerak-gerak ketiga raja muda itu Baik siang maupun malam Hamba sedang memikirkannya sehingga hamba tidak dapat istirahat dan tidurnya Sampai juga tak nafsu makan Hamba selalu memikirkan daya guna mengatasi soal rumit yang berbahaya itu Hamba pula berpikir keras Andai kata kekerasan harus digunakan Bagaimanakah caranya mesti bertindak supaya gerakan tentara itu berhasil memuaskan Nyatanya sekarang ini Sri Baginda sangat cerdas dan sebaliknya hamba semua sangat tolol Sebab ketika hamba berpikir keras tanpa hasil Sri Baginda sendiri tak kelihatan bingung Dasarnya Sri Baginda berbintang Ciebiece yang turun lahir ke dunia Kami yang berasal orang biasa Mana sanggup menimpalinya? Demikianlah hamba dapat menanti saja Segala perintah Baginda nanti dapat hamba menunaikannya Mendengar keterangan itu Para menteri mencaci dalam dirinya Sungguh manusia tak tahu malu berani menjilat raja di depan orang banyak secara mencolok Walaupun mereka pada berdiam saja Hai Siopo Kau pernah ke Inlam Bagaimana katamu tentang urusan ini kata raja Sri Baginda Mengenai urusan raja dan negara yang besar yang sangat penting Hamba tidak mengerti apa-apa Namun kata Gong Sen Kui kepada hamba Andai kata di belakang hari terjadi perubahan hamba tidak boleh mengkhawatirkan apa-apa Pangkat hamba ini ada harapannya menanjak naik tapi tak dapat turut Hamba tidak tahu apa maksud kata-kata itu Terus hamba bertanya Perubahan apakah yang akan terjadi? Dia menjawab Nanti saja setelah tiba saatnya pasti hamba tahu sendiri Ya, Sri Baginda Pasti Gong Sen memerontak sekarang ini sudah sedia dengan jubah naganya Sekarang dia telah mengumpamakan dirinya sebagai harimau yang galak Serta menganggap Sri Baginda hanya burung kepodang Kaisar hanya mengerutkan keningnya Apakah arti harimau dan burung kepodang tanyanya? Maksud kata tersebut ialah Gong Sen mempunyai tiga buah batu mustika Yang menurutnya itu sangat berharga sekali Tapi sekarang belum memuaskannya lantaran masih ada kekurangannya Mustika pertama sebesar telur ayam berwarna merah mirip darah ayam Mustika itu disulam pada kopiah kebesarannya dan katanya batu mustika ini besar Sayang kopiahnya kecil Menteri yang lainnya bingung Mereka mengartikan sendiri artinya mereka menginginkan kerajaan Mustika yang lainnya berdasar putih mirip gubahan Mustika harimau itu cuma ada pada zaman Kaisar Tio Kong dan Cugo Anciang yang pernah berhasil memburunya Dan paling belakang yaitu Coh Coh bersama Lou Pai Satu kali Gong Sen meletakkan benda itu di atas kursinya Dia bilang inilah kulit harimau yang sulit diburu Sayang sekali kursi umum ini yang ditempatinya Kaisar mengangguk dalam hatinya Coh Coh tak pernah menjadi Kaisar Tapi dia mengiakan saja si bocah kecil ini Mustika yang ketiga Sebuah sekesal yang terbuat dari batu marmer berukiran gambar panorama Yang di situ terdapat sebuah pohon kayu yang sebatang pohonnya dimenklokkan untuk tempat burung kepodang Di bawah pohon terdapat harimau besar Mengenai sekesalnya itu sangat berharga Makanya sayang sekali harimau mendekam dan burung menklok di tangkainya Semua mustika itu hanya kata-katanya saja Belum tentu ada niat untuk memerontak Sungguh Sri Baginda sabar dan berhati mulia Sungguh Sri Baginda menyayangi orang pandai Namun syukur andai kata Gong Sen mempunyai kesadaran dan membalas budi pada Sri Baginda Akan tetapi kenyataannya lain Dia memberikan hadiah para raja-raja muda dan para menteri dalam istana Tapi pada raja tidak pernah mempersembahkan apa-apa Sri Baginda tertawa Memang Sri Baginda baik sekali Tapi Gong Sen selalu minta uang Dan kalau mendapatkan ditinggalkan separuh di kota raja untuk dikirim pada pembesar-pembesar Pernah hamba katakan Ongnya suka menghadiahkan uang dan bertangan terbuka Melihat itu hamba nyeri sendiri Ah, tahu apa kau bocah kecil Aku hanya menitipkannya Nanti bertahun kemudian mereka akan membalas jasaku dan membayar utangnya dengan bunga Hal itu hamba merasa tidak mengerti Hamba bertanya lagi Ongnya bagaimana caranya membayar? Bukankah hadiah sudah diberikan secara sukarlah dan bukankah Hongnya menghadiahkan pada mereka Dan bukan mereka meminta pada Ongnya? Mendengar itu dia tertawa lebar dan dia memberikan aku sekantong uang Dan berkata pada hamba agar hamba mengambil uang itu sebagai hadiah dengan syarat hamba bercerita baik Tentang dia pada Sri Baginda dan kalau Sri Baginda mau memecatnya hamba lah yang harus dapat mencegahnya Uang itu tak ditagihnya kalau hamba berhasil katanya Berkata begitu si Yopo mengeluarkan sebuah kantong sulam dari sakunya terus mengangkatnya tinggi-tinggi hingga orang dapat melihat empat huruf pada kantong itu yang berbunyi pengsi Ong Hau yang artinya listana pengsi Ong Hau dan menarik talinya sehingga keluarlah benda jatuh nyaring bunyinya Ternyata isinya sejumlah mutiara, batu permata serta batu kemala yang indah Indah cahayanya menyilaukan mata Itulah yang diterima si Yopo dari Gongsam sebagai bahan sogokan dan sejumlah uang dari orang-orang yang menyogoknya Kaisar tersenyum dan berkata, kau telah membuat perjalanan ke Inlam, kiranya kau telah memperoleh hasil yang besar sekali Hamba tidak menghendaki semua permata dan barang ini Silakan Baginda menghadiahkan semua ini kepada orang, sahut si Yopo Inilah barang yang Gongsam Kui dapatkan untuk dihadiahkan padamu mana dapat aku menghadiahkannya kepada orang lain lagi Tetapi Gongsam Kui menghadiahkan ini pada hamba agar hamba mau mendapatkan berbicara mendusai Baginda Menganggap baik dirinya dan mencegah seri Baginda andai kata hendak memecatnya Hamba setia pada Baginda, tak dapat hamba menggunakan barang ini Tak dapat hamba katakan bahwa Gongsam Kui itu orang baik, setia, jujur, pendusta inilah milik seri Baginda sendiri Dan seri Baginda bebas merdeka untuk menghadiahkannya kepada siapa saja Dengan seri Baginda yang menghadiahkannya sendiri, seri Baginda menjadi sudah melepaskan budi Hingga tak usahlah Gongsam Kui yang sebaliknya menjadi orang baik yang berhasil membeli hati orang Tak disangka ternyata ada musuh dalam selimut yang hampir menjadi peperangan yang sangat besar Dan menguasai seri Baginda, berkat hati yang mulia dan kepercayaannya kepada Bengcu dan Xiaopo yang pandai segala muslihat Gowsam Kui terbongkar semua para menteri yang merasa pernah mengalami menjadi risih dan malu hati Itulah otak-otak licik dari seng pemerontak Kaisar Konghie tertawa bergelak Sungguh kau setia, nah semua permata ini aku hadiahkan saja kepadamu Berkata begitu Raja pun merogoh sakunya untuk mengeluarkan sebuah arloji emas Dan ini hadiah istimewa lainnya untukmu, katanya pula Dengan tersipu-sipu Xiaopo bertekuk lutut dan mengangguk-angguk Lalu dengan mengangkat kedua tangannya, ia menyambut hadiah itu Ia pun mengucap terima kasih berulang-ulang Ia merasa girang bukan kepalang Sementara itu para menteri yang telah menerima hadiah Gowsam Kui Merasa tak enak hati walaupun mereka tahu Xiaopo hanya mengoceh saja Di antara mereka ada juga yang menerima hadiah pengsi Ong dengan perantaranya kacung itu Toh mereka ketahui bahwa baik Raja dan hambanya itu bagaikan tengah bersandiwara Ocehan Xiaopo tak masuk di akal Tak bakal Gowsam Kui bicara sedemikian rupa dengannya Pun heran Seng Raja tidak bergusar mendengar ocehan itu Beng Cu yang cerdas segera berkata Wieto Wito sungguh mengagumkan Kau muda, gagah dan cerdas sekali Terhadap Sri Baginda kau sangat setia Bagaimana hebat Tau Wietong dapat masuk ke istana Gowsam Kui Serta mendapatkan rahasia Raja Muda itu Syukur ada Tau Wietong Jikalau tidak Siapa yang bakal mengetahui Gowsam Kui mempunyai maksud mendurhakai Sedangkan dia sudah menerima budi besar sekali dari negara Mendengar suara si Raja Muda Legalah hati para menteri Mereka menyetujui kata-kata itu Yang dianggap dapat merendahkan Raja sekaligus Mengangkat-angkat Xiaopo Pangeran Kong Chinong dan Sung Go tu bersahabat kekal dengan Xiaopo Mereka dapat menerkah hati si Kacung Maka mereka juga turut bicara dengan masa menindih Gowsam Kui Setelah itu beberapa orang menteri lainnya turut bicara juga Bahkan diantaranya ada yang mengatakan dipecat Gowsam mempunyai niat mendurhakai Walau demikian bukti yang kuat masih belum ada Maka itu buat sementara kita bersabar Aku pikir dia harus diberi kesempatan untuk merubah pikirannya itu Sekarang ini baiklah kalian jaga supaya pembicaraan kita ini Tidak sampai bocor dan sampai pada telinga dia itu Kaisar Kong Hie lantas mengeluarkan sehelai kertas kuning dari dalam sakunya Dan berkata kepada menterinya Coba kalian lihat keputusanku tepat atau tidak Ubahlah apa yang harus dirubah menteri patai Menyambut surat keputusan itu dan lantas membacanya Itulah surat pindahan bagi Gowsam Kui Yang sekalian dipersilakan membawa semua pasukannya berangkat ke kota raja Katanya untuk berdiam di dampingnya Kaisar Guna sama-sama melindungi negara Mendengar perintah itu Para menteri memberikan pujiannya Bahkan Beng Cu memujikir penulisannya Memang lebih baik Gowsam Kui menerima panggilan Agar tidak terjadi bencana perang pada rakyat Kata raja Sekarang ini perlu dua utusan yang pandai untuk ke Inlam agar mereka dapat berbicara baik dengan Gowsam Kui Ucapan itu dengan sendirinya ditujukan pada si kacung kita karena dialah yang dianggap paling pintar dan cerdik dalam menghadapi masalah ini Jikalau tugas ini diberikan padaku Aduh, tugas yang sangat berbahaya Waktu itu saja mengantarkan teman intim perempuan hampir saja jiwaku melayang Sekarang memanggil Gowsam Kui berarti pemecatan Apa mungkin ia mau ikut pikirnya Siaupo ingat Bahwa kalau ia ke Inlam pasti bertemu dengan aku si jago hati Bukankah itu kesempatan baik Akhirnya hatinya menjadi hangat Siaupo pintar, pandai, cerdas, dan jujur ia juga membenci kejahatan Kata Beng Cu Seri Baginda, alangkah baiknya yang diutus itu Lepo Siaupo dan Halim Haksu Taruli Akhirnya Raja setuju untuk mengutus kedua menteri tersebut guna merayu Gowsam Kui Sampai di situ sidang ditutup Baginda mengundurkan diri dan mengajak Siaupo masuk ke dalam keraton Bagus kacung, kau telah menabur duit Kalau tidak, mungkin ada menteri yang masih membicarakan tentang Gowsam Kui itu Kata Kong Hie Tapi Gowsam Kui itu susah dilayani Dia lihat dan semua tentara begitu juga panglima perangnya Seandainya dia mengangkat senjata dan bangsa Han tahu tentang ini Pasti tidak akan membantunya Sebenarnya bangsa Han yang suka padanya hanyalah pengikutnya saja Tapi masyarakat banyak yang membencinya karena ia pengecut Kata Siaupo Kaisar mengangguk dengan serius Kong Hie berjalan mondar mandir lalu menyapa Siaupo Kau tentu capek sekali Sudah beberapa kali kutugaskan keliling negara dan provinsi Kali ini kau kutugaskan lagi ke tempat yang indah sekali Tempat yang paling indah di bawah kolong langit ini adalah berdekatan dengan seri Baginda Sungguh kalau mendengar suara Baginda Hamba merasa lega ini benar hamba tidak mengumbar romongan Sahut Siaupo Kaisar mengangguk Memang benar kau lain daripada yang lain Aku Raja dan kau hamba Tapi sepertinya kita sudah sejodoh jarang hal ini terjadi Tertawa pun sudah senang rasa hati ini Kata Raja Semoga seumur hidup hamba dapat melayani Baginda Ia sukar mengeluarkan kata-katanya karena sangat terharu Baiklah 60 tahun aku menjadi Raja dan 60 tahun pula kau jadi hamba Kita berhutang satu sama lain dari awal sampai akhir Sri Baginda Jika Baginda memangku jabatan selama 100 tahun Hamba pun akan menjadi pelayan Baginda selama 100 tahun juga Katanya 100 tahun Kau tahu kalau aku akan memutus kau untuk ke Yung Chiao Setelah dari sana kau pulang ke kampung halamanmu dengan mengenakan pakaian sulam kata Seng Raja Siaupo tidak mengetahui apalah arti pakaian sulam itu Maka ia pun bertanya pada Seng Raja mengenai pakaian sulam itu Kaisar tersenyum Di kota ini kedudukanmu sangatlah mulia Maka itu jikalau kau nanti akan pulang ke kampung halamanmu Kau harus dapat membuat mereka itu menjadi senang dan bangga Bukankah itu sangat bagus? Bukan dengan demikian Raja Tayah Bundamu akan terangkat juga kata Raja Oh Baginda, kau sangat baik sekali terhadapku kata Siaupo Raja menatapnya Apakah kau kurang puas dengan itu? Tanya Seng Raja Dengan cepat Siaupo menggelengkan kepalanya yang menandakan bahwa ia merasa sangat puas dengan pemberian Raja itu Jikalau kau nanti sampai di kampung halamanmu, tak ada salahnya jika kau mencari ayahmu Semoga saja kau diberkati Tuhan dan kalian dapat bertemu satu dengan yang lainnya Siaupo, aku menugaskan kau ke tempat itu adalah pekerjaan yang mudah Kau hanya membangun tempat suci di sana, kata Raja pada Siaupo Bukankah itu sama dengan Kuante Biyo? Siaupo mempertegas karena ia belum dapat mengetahui maksudnya Ya, demikianlah kira-kira, tentara Ahalaceng telah memasuki Tionghoa dan di kota itu telah membunuh banyak orang dengan kera yang sangat kejam Dan hatiku merasakan tidak tenang, kata Raja Memang peristiwa itu sangatlah kejam Ketika itu sampai dikatakan di setiap tempat terdapat banyak mayat-mayat berserakan Dan di dalam sumur masih banyak terdapat mayat dan tengkorak Ketika itu hamba dan juga Baginda belum lahir Hingga kita tidak mengalaminya demikianlah keadaannya Peristiwa itu adalah peristiwa leluhurku Dan aku menganggap peristiwa itu adalah perbuatanku sendiri kau tahu atau tidak tanya Sia Raja Hamba Tau Sri Baginda, dialah yang dipanggil Sukopo Sukuhokat Mati karena membelat tempat itu Dialah orang gagah yang mencintai bangsa dan juga negaranya Jika kita menyebut nama itu, orang di tempat itu pasti akan mengeluarkan air mata Di seluruh tempat terdapat kata-kata yang isinya memujinya Kaisar itu mengangguk Ya, dia memang seorang yang gagah dan mencintai negara dan memang orang banyak yang menghormatinya Katanya, dengan membawa firmanku kau pergi ke sana dan menggumam di depan umum yang isinya memerintahkan pada rakyat agar mereka itu mau menghormati orang yang kita sebut tadi Tak peduli dia itu musuh kita ataukah bukan, karena ia adalah seorang yang gagah dan seorang laki-laki sejati Pendekar seperti dia haruslah kita menghormati Dan sudah banyak patung untuk tempat beribadah Dan aku minta kepadamu supaya membagikan hadiah dariku dan aku akan membebaskan pajak selama tiga tahun Kata Seng Raja, Syaopo menarik nafas Baginda adalah sangat baik Makanya aku akan berlutut beberapa kali di depan Baginda sebagai tanda hormatku, kata Syaopo Kaisar tertawa mendengar kata-kata hambanya itu Jikalau demikian dahulu itu kau berlutut bukan sungguh-sungguh terhadapku, melainkan hanya main-main Benarkah itu tanya Seng Raja, ada kalanya aku bersungguh-sungguh, dan ada kalanya aku hanya menjalankan tata kehormatan saja, kata Syaopo sambil tertawa Ia mengutarakannya sangatlah berani Raja tertawa Apakah Raja mempunyai care yang baik dalam hal ini? Aku dapat menaksir jika kita membangun tempat beribadah itu Rakyat Hong akan mengetahui kalau Baginda telah memperhatikannya Dengan berbuat kebaikan itu kalau nanti Gong Sam Kui dan kawan-kawannya akan memerontak untuk membangun kerajaan Beng Rakyat akan berkata, apalah buruknya kerajaan Cheng? Sungguh Baginda sangat cerdik dan sangat baik hati kata Syaopo Kaisar mengangguk Kata-katamu itu benar, tetapi dengan aku memberikan mereka hadiah dan membebaskan pajak bukanlah berarti aku akan mengambil hati pada mereka Aku hanya ingin berlaku secara jujur, kata Syaopo Kau benar, kita harus mengumumkannya secara terbuka Barang siapa yang telah menjadi pembela negara dialah orang yang beruntung Dan jika barang siapa yang telah berhianat pada negara, dialah orang yang akan merugi Dengan care itu orang takkan mau menjadi orang yang merugi, kata Raja Kemudian Raja menceritakan sejarah bangsanya pada Syaopo, dan orang yang diajaknya bercerita hanya diam saja tetapi kemudian ia mengangguk mengerti akan jalan cerita itu Maka dalam hati Syaopo berkata Oh, ternyata bangsa Boan, dan bangsa Tartar adalah satu keturunan dengan bangsa Gutput Heddiyeci, dari bangsa Kiam Agaknya kau beda jauh dengan leluhurmu katanya Jikalau tidak salah gunung Wong Okesan dalam provinsi Holam disana terdapat tentara Gong Sem Kui yang disembunyikannya, benarkah itu ada disana tanyanya? Ya benar, jikalau baginda tidak menyinggung-nyinggung masalah tentara Gong Sem Kui pastilah hamba telah melupakannya, kata Syaopo Dan hamba mengetahui kalau baginda akan melakukan penyerangan tetapi tidak secara tiba-tiba melainkan langsung, katanya pula Kaisar tertawa Itu sangat tepat sekali, karena di dalam isana banyak sekali metu-metu Gong Sem Kui Makanya jika kita mempunyai maksud pastilah ia telah mengetahuinya Jikalau ia telah tahu dan pastilah akan mengadakan pemberontakan secepat mungkin Dan itu sangat berbahaya, ia mengetahui kekuatan kita Sebaliknya kita tidak mengetahui kekuatannya Karenanya jika terjadi peperangan maka kita lah yang akan mengalami kekalahan Maka juga sudah selayaknya jika kita mengetahui kekuatan musuh kita itu Dengan demikian jikalau kita berperang seratus kali maka dalam seratus kali juga kita akan mengalami kemenangan Semua pembesar telah tahu kalau aku telah ditegur Akan tetapi jika Gong Sem Kui mempunyai metu-metu pastilah ia telah melakukan pemberontakan Maka ia akan mencertawakan baginda, kata Siopo Sekarang kau pergi ke sana dan kau bawa pasukan yang banyak Di sana kau harus membuat mereka itu hancur semuanya Kau menyerang secara tiba-tiba Sebab pasukan itu sangat dekat dengan kota raja sehingga terlalu berbahaya, kata raja Sekarang kau pergi untuk memikirkan Kero mengadakan penyerangan itu Lewat dua hari barulah kau kembali, katanya pula Siopo pergi keluar Dan sesampainya di luar dia menjadi bingung siapakah yang akan membantunya mengadakan peperangan itu Sebab dia sendiri tidak dapat melakukan peperangan dalam negaranya Memang banyak terdapat tentara yang ahli dalam peperangan Tetapi mereka itu berpangkat Jenderal aku tak pantas memintanya untuk memikirkan Kero mengadakan penyerangan itu Siopo dari duduk ke lalu berdiri yang selanjutnya berjalan mundar mandir di kamar Memang banyak para panglima yang ahli Tetapi mereka belum tentu ahli dalam peperangan Contohnya aku sendiri, aku orang yang berpangkat tetapi aku tak pandai berperang Siopo tertawa sendiri kapan ia ingat lakonnya Ia hanya mengandalkan kecerdikannya serta nyali yang besar Kemudian ia mengangkat mangkuk yang besar itu Yang beratnya tak ada satu kati atau sedikitnya sepuluh tel Kacung itu melihat empat huruf besar yang tertera pada mangkuk itu Ia tak mampu membaca tapi pernah mendengar tentang bunyinya yaitu Kikon cinciak menambah pangkat menaik kedudukannya Maka ia terpikir pula Aku isiopo, apakah karena kepandaianku maka aku memiliki kedudukanku sebagai sekarang ini Kepandaianku hanya menepuk punggung kuda sampai si raja cilik puas karena aku menepuk pinggulnya Lainnya, sangat berbahaya Ah, kalau begini rupanya benar Orang pandai tak suka menepuk punggung dan yang suka menepuk punggung di ala orang seperti aku Kali ini si yaupo mengangkat kepalanya Otaknya mengingat pembesar militer yang mana yang tidak suka menepuk punggung Ia jadi teringat pada Tan Kim Lan dan Gou Liu Kiye Hanya mereka itu yang hebat silatnya dan pandai memimpin perang Dan ada juga satu orang yaitu Lin Hin Chu Tapi ia sudah pulang ke Taiwan Tiba-tiba si yaupo ingat sesuatu Waktu itu ia mempunyai kenalan yang baik terhadapnya yaitu seorang pembesar militer di Cian Chin Pembesar militer itu tak memandang matu dan tak menepuk-nepuk pinggulnya Maka lantas ia berpikir, siapakah pembesar militer itu? Siapa gemar menepuk pinggul? Dia tak mempunyai kepandayan siapa tak sudi menyanjung-nyanjung Dia pasti pandai, siapakah si berwokan itu? Tak sulit buat si yaupo bekerja Maka tak ayah lagi ia langsung pergi mencari siang siye Beng Chu di kantor pengTOU siang siye Ia minta segera kirim surat panggilan kilat ke Cian Chin untuk memanggil pembesar militer berwokan itu Mestinya pembesar itu berpangkat letjen atau letko Beng Chu heran, bagaimana orang berpangkat dapat dipanggil kalau si dan nama orang itu tidak diketahui? Tapi karena ia tahu si yaupo orang kesayangannya raja, maka ia tak dapat menolak permintaannya Ia segera membuat surat perintahnya yang dialamatkan pada Congpeng kota Cian Chin Namun bunyinya minta didatangkan semua opsir berwokan dari Congpeng itu Besoknya tengah hari baru saja si yaupo selesai bersandar Datanglah seorang serdadu pengawalnya melaporkan bahwa pengpohus yang siye ta i Chin Yaitu paduka menteri perang datang memohon bertemu Mendengar laporan pengawalnya itu si yaupo segera keluar untuk menemui tamunya Nyatanya si Beng Chu, si menteri perang diiringi oleh 20 opsir yang semuanya berwokan Ada yang berwokan hitam dan putih dan ada pula yang belang putih hitam Semua muka orang itu mandi peluh dan mandi debu Wieto Tong, kata Beng Chu sambil tertawa melihat ruang rumah menyebut-nyebutnya Orang yang kau minta telah kami kumpulkan di sini Silakan pilih yang mana sejenak si yaupo mengawasi para opsir berwokan itu Baru kemudian ia sadar dan tertawa bergelak sambil berkata Oh, Beng Chu Tai Chin Aku hanya minta satu opsir berwokan Ternyata kau dapat mengundangnya dengan sempurna Kau dapat menghimpun sampai 20 orang Oh, hahaha Aku khawatir akan aku keliru memanggil orang Maka itu aku memanggil semua sahut Beng Chu sambil tertawa Tak ku sangka bahwa di Cian Chin banyak opsir yang berwokan Kata si yaupo sambil tertawa pula Namun, belum berhenti suara si kacung Tiba-tiba saja muncul seorang berwokan yang mendadak Berkata dengan nyaring keras bagaikan guntur Memangnya kenapakah orang berwokan dipanggil Apakah sebagai bahan tertawaan tanyanya Si yaupo dan Beng Chu terperanjat Keduanya segera menoleh ke opsir yang jelas Wajahnya tidak menunjukkan puas Opsir itu bertubuh besar dan kekar Dia berdiri di antara opsir lain Mulanya si yaupo tercengang Tetapi mendadak berubah menjadi girang Benar dia Benar dia serunya berulang-ulang Saudara kau lah orang yang kau cari katanya kemudian Tapi opsir yang satu ini masih tampak gusar Dulu di Cian Chin dalam pembicaraan aku telah menentang kau Katanya, maka aku menerka Bahwa suatu waktu kau pasti mengadakan pembalasan terhadap diriku Guna melampiaskan dendamu sekarang Rupanya tiba saatnya kamu membalas dendamu itu Akan tetapi aku tak bersalah Taruhlah kau mencari segala alasan Masih tak mudah untuk mencelakai aku Katanya Siapakah kau tanya si yaupo pada si berwokan Apakah si dan namamu Mengapa kau kurang ajar dan berani di hadapan pembesar Yang pangkatnya tinggi ini dalam hati si berwokan Tahu bahwa itu adalah pembesar Dan dia pun berkata Harap paduka ketahui bahwa aku adalah Hu Chiang Tio Liang Tong dari kota Cian Chin Kau tahu siapa yang mulia ini Dialah Teo Ulang Tai Jin Serta kebangsawanannya adalah Raja Muda Cuciak Dia pula si berhati mulia Serta menjadi sahabatku Kenapa kau berlaku kurang ajar terhadapnya Lekas kau minta maaf Liang Tong terkejut juga Tetapi tetap dia tidak merasa puas Diam-diam dia melirik pada burgraf itu Sedangkan di dalam hatinya dia berkata Kaulah si bocah cilik yang pupuk di kepalamu Masih belum kering Kenapa aku harus mengaturkan maaf padamu Sementara itu si yaupo Sudah tertawa dan lantas berkata pada orang tersebut Tio Tuako jangan salah mengerti Aku tahu atas perbuatanku yang tak selayaknya terhadapmu Dan sudah seharusnya memohon maaf padamu Katanya sambil memandang keopsi lain dan berkata Cuon-cuon duduk masalahnya begini Ada satu urusan penting yang hendak aku bicarakan dengan Tio Hu Chiang Sayang aku tidak mengetahui si dan namanya Aku tak ingat pula Maka itu aku minta bantuan paduka menteri perang Untuk memanggil cuon-cuon beramai-ramai datang ke kota pahya ini Sehingga aku telah mengakibatkan cuon capek dan lelah Karena malam-malam kesini Cuon-cuon sungguh aku menyesal Sambil berkata begitu si yaupo merangkapkan kedua tangannya kepada semua oksir Para oksir merasa agak bingung dengan tersipu-sipu mereka membalas menghormat Tio Liang Tong merasa heran melihat si yaupo dan dalam hatinya dia merasa alangkah mulianya dan berbudi pekerti yang halus Dengan sendirinya lenyaplah sudah rasa ketidakpuasannya itu Si yaupo tidak memberikan kesempatan orang berbicara Lantas dia mengajak orang masuk ke rumahnya Beng Cu mengangguk Dia memang ingin bersahabat dengan orang kesayangannya itu Dan dia mengucapkan terima kasih sambil dia masuk ke dalam Beng Cu mendapat kursi pertama dan Liang Tong mendapat kursi kedua Sementara itu si yaupo di bawah kursi lainnya menemani para oksir yang tadi di tiga meja Liang Tong bertabdiat keras tapi dia menunduk karena melihat watak si yaupo yang berhati mulia ini Si yaupo bercerita tentang daerah losat yang banyak kebebasan itu Sehingga ia berpikir si yaupo ini apakah bicaranya sembarangan dan tidak tahu malu Dia ceriwis dan banyak merangkul wanita dan akhirnya si yaupo pun bercerita tentang losat itu Tentang kebebasan pergaulan wanita Para tamu yang diundang itu maksudnya oksir yang hanya berpangkat pacong Tapi mereka disederajatkan bangsawan atau tamu tinggi dia merasa terharu karena menyaksikan pesta di rumah kacung Yang bukan mestinya untuk golongan mereka Inilah yang tidak mereka sangka dan mimpi pun bukan Selesai perjamuan barulah si yaupo mengajak Liang Tong masuk ke kamar tulisnya Untuk membicarakan masalah yang telah dijanjikan Liang Tong merasa kagum melihat berbagai kitab si yaupo Dia merasa kagum hingga sekarang berubah pandangannya terhadap kacung kita Dalam hatinya, kacung ini masih muda tetapi tak disangka dia terpelajar tinggi Jelas ia jauh lebih menang dari si orang bangsa kasar Si yaupo menatap kumpulan buku-bukunya Lantas berkata, Tioto Aka, tak ingin aku mendustakan kau to aku atau kakak Semua buku itu aku atur untuk dipamerkan Saja, semua huruf yang aku hafal semuanya tidak lebih dari 10 huruf Tiga huruf dari namaku, we si yaupo dapat aku tulis lain Dari itu sama saja aku si buta melek Liang Tong minta maaf atas kejadian masa lalu terhadap si yaupo dan si kacung berkata Sekarang sudah tidak ada maaf-memaafkan lagi Masalah itu sudah selesai sekarang kita saling memanggil kakak beradik saja kau kakak dan aku si adik Oh, Tioto Aka harap Tijin tidak mengucap demikian Si yaupo tertawa puya Kemudian si yaupo mempersilahkan duduk dan berkata Tau aku tahu akulah si anak mujur Karena nasibku bagus aku berhasil melakukan beberapa hal yang berhasil memuaskan raja Apakah kau menyangka aku mempunyai kepandayan yang istimewa Bahwa sebenarnya aku malu sendiri telah berhasil memperoleh kedudukanku ini Kau lain Tioto Ako, aku tak dapat disamakan dengan kau Kau dapat menggunakan golok dan tombak, dengan itu kau membangun jasa Ya, kau memperoleh kedudukanmu berkat kepandayanmu dan kegagahanmu Liang Tong Girang mendengar pengutaraan jujur itu Adik, aku sebenarnya tidak mempunyai kelebihan yang istimewa Aku kasar tapi andai kata adik mempunyai sesuatu urusan Silakan meminta aku untuk melakukannya dengan pertaruhan nyawaku Dalam hati si yaupo Girang sekali wajahnya tampak cerah Sebenarnya dahulu di Ciancin, aku telah beruntung melihat kau Dan aku telah mendapatkan kau yang berwajah luar biasa Dan aku menerkak kau pasti bukan orang sembarangan Tak kala itu aku seorang utusan raja Rata-rata orang mengumpah-umpah, mengangkat angkat aku Tapi cumaka seorang yang tidak berbuat demikian Liang Tong tampak jengah sekali Aku seorang tentara yang tak pandai mengangkat angkat pembesar seatasanku Katanya terus terang Maka Taijin, waktu itu aku sama sekali tak bermaksud Tak memandang mata pada Taijin Legakan hatimu, to aku, kata si yaupo Aku tak menghiraukan itu Aku pun tak berkecil hati terhadapmu Jikalau tidak, tak bakal sekarang ini aku mencarimu To aku tahu sampai sebegitu jauh aku beranggapan Padahal biasanya aku hanya menjilat-jilat Supaya bisa naik pangkat dan memperoleh banyak uang Akan tetapi siapa tak pandai menjilat Jalat dialah benar-benar mempunyai kepandaian mau tidak mau Liang Tong menjadi girang Sekarang ia percaya benar terhadap si yaupo yang mulia dan berlaku terbuka terhadapnya Aku sebenarnya tidak bisa menjilat atasan guna bertingkah pula terhadap sesama rekannya Inilah tabiat kasar asal dari aku, katanya Orang yang tidak bisa menjilat itulah yang sebenarnya mempunyai kepandaian Si yaupo mendesak Liang Tong membuka mulutnya tapi kata-katanya tidak keluar Dalam hatinya dia berkata Ayah bundaku yang melahirkan aku tapi yang mengenal baik diriku inilah Guitai Jane Liang Tong pun bercerita tentang dirinya yang berasal dari provinsi Soasai Dia berasal dari keluarga militer dan diagagah Setelah menghadapi beberapa kali peperangan Pangkatnya terus naik hingga sekarang sebagai Hau Chiang yang diperolehnya berkat kepandainya Si yaupo berpikiran bahwa nyatalah dia tidak semilarang melihat orang Maka itu dia lalu bertanya tentang siasat apa yang harus digunakan untuk atau wandaikan orang hendak menyerang gunung Liang Tong tidak pernah membaca ilmu kitab tapi berkat pengalamannya mengadu jiwa di medan perang laga Ia pun menurunkan beberapa jilid kitab Susieng Goukeng dan diletakannya di atas meja Untuk dijadikan perumpamaan garis-garis perang atau bentang, gunung dan lembah serta sungai Dengan demikian ia dapat menjelaskan di mana penyerangan harus dilakukan Jalan mana yang harus diambil Jalan mana tempat mencegat musuh Bahkan juga di bagian mana orang harus lari berpura kalah Diumpamakan musuh berjumlah seribu jiwa lebih dan kita lima ribu Bagaimana caranya kita harus menyerang untuk memperoleh kemenangan Tanya si yaupo kemudian Si Kacung mengambil uang sebagai contoh tentara dan Liang Tong menggambarkan diam-diam si yaupo memperhatikan secara teliti Pada malam itu juga Liang Tong nginap di rumah itu Besoknya seorang diri si yaupo pergi ke istana menghadap raja untuk memberikan jawabannya Ia membuat pengurayanya seperti Liang Tong Ia hanya tak sampai menggunakan perbagai kitab seng junjungannya Kong Hie berdiam sekian lama, baru kemudian ia berkata Siapa yang mengajarmu siasat perang ini Kacung kita tidak berani berdusta Ia menyebut nama Liang Tong Kaisar sebelumnya sudah mendengar dari Beng Cu tentang Opsir yang didatangkan untuk menghadap si yaupo Mendengar itu kaisar tertawa atas kejujuran si Kacung Kira bagaimana kau tahu Liang Tong mempunyai kepandayan tentang ilmu perang tanya seh raja Si yaupo tak mau berterus terang tentang rahasia yang diberikan oleh si berwok itu Si Kacung dengan alasan mengatakan bahwa baru ini Seri Baginda mengutusnya ke Ciancin Di sana ia menyaksikan si berwokan pandai sekali melatih pasukan tentaranya Maka ia juga lantas berpikir kalau kelak tiba saatnya harus menggunakan kekuatan tentara terhadap Gong Sam Kui Raja mengangguk Kau tak dapat melupakan urusan Gong Sam Kui, itu bagus Beda dengan di dalam istana, mereka justru tak dapat melupakan orang tersebut yang bahkan mereka angkat-angkat supaya mereka nanti memperoleh uang pelicin HMM Bukankah sekarang ini Tio Liang Tong berpangkat Hu Chiang? Nah, nanti kalau kau bertemu dengannya kau boleh menjanjikan kepadanya kenaikan kedudukan Nanti secara istimewa aku akan mengangkatnya menjadi Cong Peng supaya dia menerima budi darimu agar kemudian dia bekerja dengan sungguh-sungguh denganmu Siopo girang mendengar kata-kata itu, ia lantas memberi hormat sambil mengaturkan ucapan terima kasih Kemudian si Kacung kita pulang ke rumahnya dan memberitahukan kabar kepada Liang Tong untuk diangkat sebagai Cong Peng Gubernur Jenderal untuk Ciancing dan Siopo dikuasakan untuk mengurus segala persiapannya Bukan main bersyukurnya Liang Tong kepada sahabat ciliknya yang baru ini Ia girang karena bersahabat dengan si Kacung, tanpa menjilat-jilat, telah memperoleh kenaikan pangkat memang soal yang menggirangkan siapa saja Pada satu waktu tampak Siopo dan Liang Tong sedang duduk-duduk, tiba-tiba datanglah utusan dari Gokau Gowu Enghem yang mengundang si Kacung untuk berjamu Kemudian si Kacung pun menerima dan dia pergi bersama Liang Tong ke rumah menantu raja Sejak menikah dengan Kian Leng Kong Chu, Enghem telah memperoleh hadiah istana yang terletak di Pahya, Kota Raja Maka istananya berbeda dengan istana, sementara waktu yang semu'ia Di istana ini, dengan mengajak pembesar yang berada bersamanya, dia keluar menyambut tamunya, pintu besar dibentang sebab para tamu dianggap tamu agung Wee Taijin, kita adalah bersaudara, kata Enghem Maka marilah kita berbincang-bincang dengan sepuas-puasnya Di sini tidak ada orang luar kecuali beberapa tamu dari Provinsi Inlam Aku hendak mengundang mereka buat menemani Taijin Dan cuan rumah memperkenalkan tamunya kepada Taijin Yang satu Tio Yong Gubernur dari Inlam yang berpangkat Hu Chiang bernama Ong Chinpo dan San Suke Segera si Yau Po mengulurkan tangannya dan berpelukan erat seperti sudah berkenalan sebelumnya Lantas dia berkata, kakak ong kau bernama Po, begitu pun aku, bedanya kau Po yang besar dan aku yang kecil Yah kita berdua sepasang Po, ketika sedang asik ngobrol datang pelayan ke Huma Pelayan itu berkata bahwa seng istri meminta agar seng tamu masuk ke dalam untuk membuat pertemuan Mendengar ucapan pelayan itu si Yau Po kaget karena merasa risih Apakah pantas sementara itu dia punya suami? Sebenarnya tak leluasa bertemu dengan seng puteri Di dalam hatinya jadi ingat waktu perjalanan ke Inlam Di mana saat itu si Yau Po dan seng puteri dalam sepanjang perjalanan bergaul mirip suami istri pengantin baru Tapi si Huma tertawa dan berkata, cuan puteri sering mengatakan yang jodoh kami adalah kawetaijin Maka sudah sepantasnya lah jikalau taijin sebagai seorang perantara disugui arak barang secawan Huma berdiri dan mengharapkan tamunya duduk sebentar lalu mengantarkan si Yau Po masuk ke dalam Tiba di sebuah pendopo yang mereka lewati, si Huma mengunci pintu belakang dan minta bantuan terhadap si Yau Po Si Yau Po heran, tetapi ia dapat menerka, maka dengan sendirinya mukanya menjadi merah Kemudian ia berpikir dalam hati, kau membutuhkan bantuanku inikah urusan kebiri Sehingga kau tak dapat menjadi suami sejati karenanya kau mengharapkan bantuanku Apakah yang kau maksudkan? Enghem tercengang tampak dia bingung Taijin katanya, jika bukan taijin siapapun tak mempunyai kesanggupanmu Diam-diam si Yau Po berpikir, tentunya Seng Putri yang meminta bantuanku Kalau kau membantu kami, ayahku, aku, saudaraku tak dapat nanti melupakan bantuanmu yang sangat berharga ini Saudarawi si Yau Po berpikir, pasti Huma tidak bisa memberikan keturunan dan minta bantuanku untuk memberikan anak Sementara itu aku juga belum tentu bisa Si Yau Po berkata pada Huma seandainya tidak bisa pasti ia akan malu Tetapi Huma meminta asalkan dia bersungguh-sungguh maka kami dan anak akan berterima kasih dan tak habis-habisnya Enghem maju mendekat satu tindak lalu berkata dengan perlahan-lahan Sebenarnya soal pemecatan, warta beritanya belum sampai di Provinsi Inlam ini Tio Teotok dan yang lainnya belum tahu Maka seandainya saudarawi dapat mendahului bicara dihadapan Sri Baginda Raja Supaya menarik kembali perintah pemecatan itu dan segera dikirim utusan ke Inlam Pastilah keputusan itu ditarik kembali Kau, kau maksudkan pemecatan tanyanya menegaskan Ya, benar sahuteng him Bukankah itu urusan sangat besar? Makanya kalau we dapat memberikan penjelasan kepada Sri Baginda Karena hanya we lah yang selama ini orang kepercayaannya yang sangat kuat Dan memang kata-katamu lah yang sukar didengar Pastilah pemecatan itu bakal batal dan kami akan ketolongan kembali Si Yau Po berpikir Akaha Kiranya aku telah salah terka Lucu bukan? Karenanya dia lantas terbahak-bahak Saudarawi, kenapa kau terbahak-bahak? Mungkinkah aku keliru tanya Enghem? Bukan, maaf mendada aku ingat cerita jenaka jawab Si Yau Po Enghem menjadi tidak puas dalam hatinya Sekarang bolehlah kau bertingkah tetapi tunggu nanti setelah ayahku berhasil dengan pemerontakannya Bagaimana beliau maju dan cepat serta mudah sampai di pahya Maka waktu itu pasti aku membekukmu Kau lihat saja nanti Aku akan membacokmu berkali-kali Huma kata Si Yau Po ketika si menantu raja sedang bengong Besok pagi-pagi aku pasti menghadap Sri Baginda Raja Untuk mengatakan yang Gok Huma adalah iparnya Sri Baginda sendiri Dan pengsengong itu adalah besan Maka taruh kata Si Besan itu tak dapat naik pangkat Tapi tak selayaknya dipecat dari jabatannya sekarang ini Aku pun akan mengatakan bahwa keputusan itu kurang menghargai adik perempuannya sendiri Benar, benar, katanya, sungguh saudara W. Cerdas Di dalam tempo yang singkat kau telah menemukan jawaban dan pikiran yang pandai Baiklah segalanya kami serahkan pada saudara Nah, sekarang mari kita menghadap Tsuon Putri Si Yau Po menganggup ia pun mengikuti ketika diajak masuk lebih jauh ke dalam istana menantu raja Tiba di kamar Tsuon Putri dikabarkan bahwa Seng Suami dan Si Yau Po sudah datang Tak lama kemudian keluar dayang dari kamar Seng Putri untuk memberitahukan pada Seng Suami Agar Si Yau Po menunggu di sisi kamar Putri Kemudian datanglah Tian Leng Kong Cu menghampiri Si Yau Po Kemudian Tsuon Putri berkata keras Si Yau Kui Cu, sudah berapa lama kau tidak mengunjungiku, apakah kau berpikir mati? Hayo, lekas maju kemari mendengar teguran itu Si Yau Po lalu tersenyum dan memberi hormat Semoga Tsuon Putri sehat walafiat serta bahagia demikianlah katanya Sebenarnya tiap hari Kong Cu juga ingat namun sayang Seri Baginda justru menugaskan pergi ke losak Dan baru beberapa hari ini saya pulang ke tanah air Jadi tiap hari kau melihat aku tanya Si Yau Po Si Yau Po, Si Yau Po tak dapat menahan air matanya dan mukanya pun berubah menjadi merah Si Yau Po lantas melihat tegas kepada si Si Yau Po lantas melihat tegas kepada si Si Yau Po putri Wajah wanita itu layu dan lesu Ia menerkapastilah habis menikah dia tak mendapatkan kepuasan dari suaminya Go Weng Hem adalah seorang kebiri dan seorang nona dinikahkan dengan orang kebiri Mana ia akan merasa bahagia kata Si Yau Po dalam hati